Pemirsa seperti biasa, setiap Sabtu kami hadirkan segmen khusus Berita 1 View yang akan membahas isu terhangat sepanjang pekan ini dari sudut pandang media masa bersama dengan praktisi media terkemuka. Sejumlah kasus penyundupan narkoba kembali terbongkar. Dalam beberapa pekan lalu, penemuan ganja sebanyak setengah ton sampai penyundupan herun oleh warga negara asing seolah mencerminkan Indonesia sebagai surga bagi para pengedar dan pemakaian narkoba. Dan untuk membahasnya lebih dalam, sudah ada dua orang redaktur pelaksana masing-masing dari Harian Indopos Arianto dan juga dari Viva News Suwarjono. Selamat pagi Pak Ari dan juga Pak Suwarjono. Kalau kita cermati mengenai kasus narkoba ini, menurut Anda fenomenan seperti apa sih Pak Ari dulu? Ya, tiap hari ini kan hampir kalau kita ikuti di media masa, hampir tiap hari ada penangkapan kasus-kasus narkoba. Artinya narkoba di Indonesia ini sebenarnya sudah lampu merah. Nah, banyaknya kasus narkoba ini ada dua kemungkinan. Pertama, apakah memang aparatnya yang gencar menangkapi pelaku narkoba, pengedar termasuk juga penggunanya. Yang kedua, atau penggunanya yang makin banyak. Saya kira dua-duanya ya, kenapa yang terjadi karena memang bisnis narkoba itu sangat menggiurkan. 250 triliun satu tahun, artinya 7 persen dari nilai APBN Gita. Malah gak kalah dari pengungkapan kasus korupsi gitu ya? Ya, sama-sama extra ordinary crime sebenarnya. Jadi, terorisme, terus kemudian kemurusan narkoba, dan juga masalah korupsi ini sebenarnya harus diperlakukan sama. Itu sebagai kejahatan luar biasa, sehingga tidak bisa dengan penanganan-penanganan yang biasa saja. Oke, kalau Pak Suwarjono, menurut Anda ini karena penggunanya makin banyak, atau memang karena polisinya memang makin gencar ini? Ya, ada faktor lain mungkin ya yang harus dicermati. Faktor hukum. Jadi, penekaan hukum ini juga masih lemah ya. Narkoba dengan mudah kita temukan di sekitar kita, bahkan bisa di tetangga kita, di teman-teman kita sendiri. Nah, ini juga menandakan bahwa karena orang mudahnya mencari narkoba, membuat situasi orang mengkonsumsi juga dengan mudah. Dan ini yang lain adalah juga betul tadi, Mas Arianto, bisnis narkoba memang sangat luar biasa. Jadi, orang juga dengan, apalagi dengan kondisi Anda saat ini banyak orang yang tidak bekerja, kemudian dia juga dengan mudah, udahlah kalau misalnya tidak bisa melakukan apa-apa, dia jual-beli narkoba. Nah, yang lain, kita juga setiap hari sangat khawatir ya, bagaimana banyak public figure yang ada di kita misalnya, dari kalangan artis berjabat dan lain-lain, itu juga banyak yang menggunakan itu, mengkonsumsi itu. Belum lagi penegaan hukum, apalagi aparat juga, seringkali mereka juga terlibat dalam peranganan ini. Bahkan mereka yang seharusnya menjadi orang yang kita andalkan, tapi mereka juga ikut bermain di situ. Itu malah menggunakan, baik. Baik menggunakan, bahkan ikut juga mengedarkan dan lain-lain secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini yang saya kira ada lingkaran setan di situ yang harus ada upaya untuk terobosan baru ya. Saya kira tidak hanya dengan standar yang ada sekarang ini, tapi harus ada terobosan-terobosan untuk bisa menghapus upaya peredaran sindikat narkoba ini sampai ke para makhluknya. Baik, perlu terobosan baru. Sedangkan kita akan cermati dulu, ini kita akan berikut tampilkan. Ini mengenai jumlah kasus penyalahguna narkoba di Indonesia, bagaimana trendnya setiap tahunnya. Kita lihat ini adalah tahun 2012, ada 26.561 kasus. Pada tahun 2013, meningkat menjadi 32.470 kasus. Itu adalah jumlah kasus penyalahguna narkoba. Selanjutnya kita cermati mengenai jumlah tersangka penyalahguna narkoba di Indonesia. Pada tahun 2012, 32.892 orang. 2013 juga meningkat 40.057. Ini juga menjadi pertanyaan, ini karena memang penggunaannya lebih banyak atau memang sebetulnya aparat keamanannya yang sebetulnya lebih berlakukan, pengecekan juga ini. Nah, saya kembali ke pengecekan Pak Ari. Pak Ari ini kemudian kalau misalnya memang ini perlu terobosan baru, sebetulnya memang metode-metode yang selama ini digunakan itu kenapa tidak berlaku efektif? Ya, karena tidak dilakukan dengan cara yang luar biasa seperti menangani kasus terorisme dan juga kasus-kasus korupsi. Kemarin justru malah korbi dibebaskan, ya kan, dengan remisi-remisi dan segala macam akhirnya dibebaskan. Nah, ini sebenarnya mencederai perasaan publik, di mana Presiden sendiri sudah mencanangkan perlu gerakan bersama untuk mengurangi narkoba, tetapi di sisi yang lain seolah-olah anomali, seolah-olah tidak konsisten di dalam pemberantasan narkoba sendiri. Jadi, mestinya tetap diberikan hukuman seberat mungkin, entah itu hukuman mati atau sumber hidup. Jadi, jangan sampai ada remisi-remisi yang membuat publik jadilah kok kayak begini, gitu kan. Katanya beberapa senarkoba kok justru malah dapat remisi dan akhirnya bebas. Itu Presiden buruk bagi penegakan hukum. Kalau misalnya kita cermati, memang ini jumlah kasusnya meningkat. Ini kalaupun katakanlah penggunaannya ini banyak, ini sebetulnya karena apa sih? Karena memang penegakan hukumnya yang kurang, atau sebetulnya karena apa ini Pak Suarjono? Ya, banyak yang saya kira juga tidak tahu efek akibat dalam mereka menggunakan narkoba. Yang kedua adalah pergaulan saya kira yang termasuk di kita, itu pemahaman bahwa narkoba adalah barang yang sangat membahayakan. Nah, bagaimana dengan mudahnya, apalagi kalau dilihat dari berbagai data ya, pengguna narkoba 22 persen, usia remaja itu mencapai 22 persen. Nantinya banyak orang yang karena pergaulan mencoba, kemudian tidak ada warning bahwa bahayanya itu sangat luar biasa, membuat mereka kemudian mencicipi dan ini berakibat kebelakangannya adalah kalau sudah dia mencoba, itu akan terus sering ketagihan, apalagi di lingkungan mereka misalnya, kerasi anak muda, karena sebagian besar dari mereka juga adalah penggunaan dari remaja sampai kemudian anak muda, yaitu juga itu untuk menggunakan. Iya, untuk menggunakan. Dan mereka ibaratnya dibuat semacam ini. Kalau tidak menggunakan ini tidak kalah, misalnya. Ini bahasa-bahasa gini kan. Mas Warjono, kalau misalnya dengan banyaknya pemberitaan di media masa ini, sebetulnya ada korelasi tidak sih dengan penggunaan narkoba? Ya, sebenarnya ini juga saya kira ada korelasi ya, keinginan orang untuk tahu, karena melihat tabrik figur banyak yang menggunakan misalnya. Nah, ini juga termasuk yang membayangkan, seharusnya dibalik upaya pemberantasan atau upaya penegahan hukum yang dikuatkan dibanding menampilkan orang-orang yang misalnya yang terjelat. Bagaimana pabrik figur yang selama ini muncul tiap hari di TV, tiba-tiba dia ketangkap dan dia menyerah sebagai pengguna. Nah, ini kan hal yang kemudian orang memancing ingin tahu apakah benar sih, seperti apa sih efeknya penggunanya ini. Apalagi kan di situ dia selalu menampilkan alasan kenapa dia pakai, kemudian dia karena bisa tenang, bisa ini. Nah, kesannya kan ini justru, oh ini opat yang bagus padahal kan ini bisa membahayakan. Dan juga mudah diedarkan gitu. Dan mudah diedarkan, ini yang saya kira sangat terlalu membahayakan. Nah, upaya pencegahan dan penindakan ini yang tampaknya tidak semasif di negara lain misalnya di tetangga pendekat di antara Singapura sama Malaysia misalnya. Di mana mereka untuk urusan penegahan hukum ini sangat luar biasa. Hukuman mati hal yang mereka biasa lakukan gitu kan. Sebenarnya di kita, ya karena orang saking banyak yang mereka, apa yang terlibat, tampaknya juga belum ada tindakan-tindakan yang betul tadi extraordinary bahwa ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Sebenarnya betul pindakan kasus-kasus korupsi dan lain-lain. Mungkin efek jiranya mungkin juga kurang gitu ya, karena dari hukuman yang selamanya mungkin banyak yang lolos gitu. Kita akan lanjutkan lagi di lalu kita masih mengenai narkoba di segmen berikutnya. Pemirsa Berita Satu View akan segera kembali. Ya pemirsa kita masih di Berita Satu View soal maraknya narkoba. Saya ke Pak Ari. Pak Ari ini kalau efek dari pemberitaan media masa, nah ini menurut Anda ini seperti apa sih? Mengenai kasus narkoba ini sebetulnya? Iya, sama seperti yang disampaikan tadi sama Mas Soal. Sebenarnya bahwa pemberitaan media tentang narkoba ini memang punya dua sisi. Satu sisi itu bisa menjaga orang untuk tidak mengkonsumsi narkoba. Sisi yang lain justru memproduksi. Memproduksi citra positif tentang narkoba. Apalagi ketika yang menjadi korban narkoba ini adalah public figure. Seperti kasus yang kemarin itu Roger Danuarta atau Raffi Ahmad. Ini akan menceritakan narkoba itu menjadi sesuatu yang positif. Gaul, ganteng, artis, kaya, terus kemudian modern dan sebagainya. Itu yang akan ditangkap berbeda oleh masyarakat bahwa, oh ternyata narkoba itu keren. Keren, bisa menghilangkan stres, bisa menjadi doping dan sebagainya. Jadi harus hati-hati juga di dalam memberitakan tentang narkoba ini. Kalau misalnya memang selama ini hukuman mati ini sudah dianggap paling tinggi untuk pengenal guna narkoba. Tapi kemudian ini penggunaannya dan juga pelanggarannya juga terlihatnya cukup banyak. Nah, menurut Anda ini sebetulnya hukuman matinya ini sudah cukup atau belum sih sebetulnya ini Pak? Kalau menurut saya ya peredaran narkoba, pengedarnya perlu dihukum mati atau seumur hidup. Tapi menurut saya kalau penggunanya justru dengan hukuman mati itu tidak membawa efek cerah bagi mereka. Mereka sudah siap mati kok mengkonsumsi narkoba. Mereka tahu bahwa bahaya narkoba itu akan seperti ini, dia tahu. Karena itu hukuman mati ya tidak takut sama sekali. Penjara juga tidak takut sama sekali. Yang mereka takutkan justru adalah rehabilitasi. Dari beberapa kali saya wawancara dengan pengguna narkoba, memang rehabilitasi ini sangat menyiksa buat mereka. Karena itu yang paling efektif adalah bagaimana pengguna ini direhabilitasi, kemudian dimonitor sehari-harinya karena habitus pengguna narkoba ini akan menyeret mereka kembali ke pengguna narkoba. Pak Suarjono, kalau misalnya memang pengguna ini kadang-kadang ada publik figur, dan juga ada bahkan anggota-anggota pengamanan yang harusnya mengamankan mengikut mengkonsumsi. Ini sebetulnya pengungkapannya ini lebih sulit atau sebetulnya bagaimana? Ya, ibaratnya kalau mereka yang harusnya menjadi penekak hukum kemudian dia ikut di dalamnya ini yang saya kira menjadi problem sangat serius ya. Karena disitu sebenarnya harapan kita terbesar adalah kepada mereka. Nah, saya sedikit mengulasi soal hukuman itu. Kita bisa melihat seberapa banyak sih sebenarnya orang yang dihukum mati karena narkoba di Indonesia, saya kira tidak banyak sekali. Meskipun penggunaannya sangat luar biasa, peredaran juga sangat luar biasa ya. Tapi yang terekspos misalnya, berapa orang yang dieksekusi, kita bisa melihat di media masa sehari-hari sangat jarang yang kemudian eksekusi ya. Nah, ini kan membuat orang bertanya-tanya, benarkah penekaan hukum ini dimaksimalkan, dipergunakan secara serius, ini yang layak untuk dipertanyakan juga. Beda dengan negara tetangga misalnya. Mereka kalau ada pelaku yang terkena kemudian tertangkap dan mendapat hukuman mati, mereka betul-betul disampaikan ke masyarakat, ini loh, orang yang menjadi pelaku, pengedar, sindikat, dan lain-lain, kami eksekusi. Di sini orang mau mengeksekusi aja, ditunda, ditunda, dan ditunda terus. Bahkan orang yang seharusnya dieksekusi malah dapat keringanan. Nah, kemudian, ini yang saya kira membuat orang juga masih merasa bahwa, oh, ini ternyata lagi kita itu negara yang sebab maaf, jadi meskipun sudah dihukum, rencana hukum maksimal pun masih dimaafkan, dan lain-lain. Padahal untuk hal-hal tertentu, saya kira harusnya tidak maaf ya, untuk hal yang sudah sangat membahayakan, sindikat, produsen, dan lain-lain, pengedar, dan lain-lain, saya kira ini sangat berat. Saya setuju untuk pelaku, pelaku ini kan ada dua. Satu adalah pelaku yang memang mereka sangat edik, artinya dia dengan penuh kesadaran, dengan resiko apapun, dia akan hadapi, tapi ada juga pelaku yang levelnya mencoba-coba. Dia pemain-pemain awal yang disini yang saya kira termasuk yang paling banyak. Orang yang hanya mencoba-coba, hanya diberi, hanya awalnya ini diberi gratis. Itu kan banyak sekali, artinya karena kita berteman, eh, coba ini, saya kasih separoh misalnya, ini dan lain-lain. Nah, ini kan banyak sekali, cuma karena main, atau yang suka ngerokok, kasih satu limping, dan lain-lain. Nah, ini yang sebenarnya sudah awal harus diantisipasi ya. Oke, baik. Kita akan tampilkan ini adalah barang bukti narkoba yang disita Polri pada tahun 2013. Ini berbagai jenis sudah disita Polri, dan kita akan lihat mana jumlah yang paling besar. Kita akan cermati bahwa ini ada jenis kokain, 2035 gram. Ekstasi, sampai 1 juta tablet. Sabu, 370 ribu, kurang lebih. Dan kemudian ada ganja, ada 16 juta gram, ada heroin 10 ribu gram, dan juga hasis 100 ribu gram. Ini tampaknya ini ganja ya, yang mungkin paling banyak ditemukan. Nah, kalau menurut Pak Ria, apakah memang ganja ini yang paling mudah pergerakannya di Indonesia, gitu, dan juga pengguna paling banyak, atau memang bagaimana sebetulnya? Iya, penggunanya paling banyak, karena kan relatif terjangkau kalau ganja kan. Jadi, siswa, SMP, SMA, mahasiswa, biasanya masih di level-level ganja. Itu menurut penuturan mereka ya, karena harganya lebih terjangkau, dibandingkan dengan heroin, morphine, dan sebagainya. Dan kalau kita cermati ini, yang kasus terakhir ada 500 kilogram, itu dari aja sampai ke wilayah Jakarta. Itu melalui jalur darat, ini kan tampaknya mudah sekali masuk Jakarta, baru ketawanya. Ini menurut Anda ini karena memang melewati perbatasan itu begitu mudahnya, atau bagaimana sih sebenarnya? Kalau menurut saya sih ada dua kemungkinan, nggak diperiksa, terus yang kedua diduga ada kong-kong dengan aparat setempat, sehingga lolos, begitu dari tiap provinsi-provinsi sampai merapakau ini pun lolos. Jadi kan sangat disayangkan ya, membawa sekian banyak ganja dari Aceh ke Jakarta. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi dulu kita di segmen bukunya, Pemirsa Berita Satu View akan segera kembali. Ya, kembali di Berita Satu View. Saya ke Pak Suarjono, ini kira-kira sampai minggu depan ini, mengenai kasus narkoba ini masih hangat tidak di media masa Indonesia? Ya, ini masih hangat, karena selain kasus yang menimpa Roger misalnya, kemudian juga penemuan ganja yang cukup besar, ini saya kira masih menjadi ulasan media. Meskipun ini kalau di media sekarang juga terkait misalnya dengan isu selebritis, banyak juga isu selebritis yang terkait dengan, kebetulan sekarang di KPK misalnya, banyak seleb-selebritis yang dipanggil ke sana. Ini juga salah satu cara saya kira ya, kenapa misalnya KPK dia bisa mencari, mengungkap sampai ke level akar, penerima, dan lain-lain. Nah, ini saya kira juga yang tidak pernah terjadi di BNN misalnya, bagaimana dia mengupas-tuntas aliran peredaran distribusi narkoba. Bagaimana dia mengungkap dari ibaratnya pelaku utamanya, dari produsen, distributor, sampai kemudian para pengguna. Karena kan kalau-nya ini kalau dilakukan secara serius, saya kira harusnya bisa dilakukan. Oke, kalau Pak Ari kira-kira ini untuk sampai pekan depan, ini berita apa ini yang bakal mewarnai media masa kita? Apakah masih narkoba atau mungkin ada kasus-kasus yang lain? Ini diskursif space ya, rebutan ruang wacana ya. Saya kira ya bertarung dengan kasusnya Wawan yang sekarang sudah 46 ya, 46 mobil mewah yang berhasil disita KPK, dan juga artis-artis di dalamnya tentu itu juga punya magnitude sendiri bagi kalangan media masa ya. Saya kira terkait dari perkembangan penindakan narkoba ini sendirilah, kalau misalkan ada sesuatu yang baru, terus kemudian ada sesuatu yang besar yang berhasil diungkap oleh aparat, ya pasti akan menjadi sesuatu yang seksi untuk diberitakan. Tapi pada kesempatan ini saya ingin berpesan juga bahwa pemberitaan ini memang harus hati-hati, jangan sampai pemberitaan yang sebenarnya punya niat baik, justru malah menjadi citra positif buat narkoba. Karena itu perlu diciptakan sedemikian rupa bahwa pengguna narkoba itu sesuatu yang hina, sesuatu yang apa, jadi sampah masyarakat, sesuatu yang inilah, sesuatu yang jelek lah, sehingga masyarakat itu tidak menangkap pemberitaan itu dengan perspektifnya masing-masing, oh gaul, kaya, terus kemudian enerjik dan sebagainya, tapi sesuatu yang hina, sampah masyarakat, terus berikutnya masyarakat, perusahaan, itu yang perlu ditekankan di situ. Baik, terima kasih Pak Ari telah hadir bersama kami, terima kasih juga Pak Aswarjono telah hadir bersama kami di Berita Satu View, selamat pagi, Pak Aswarjono.